Nehemiah Tembok Yerusalem selesai dengan bantuan Allah Nehemiah 4 ayat 6-9 ayat 16-18 Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdot mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup maka sangat marahlah mereka mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sang kakala Nehemiah 6 ayat 15-16 maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari ketika semua musuh kami mendengar hal itu takutlah semua bangsa sekeliling kami mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami selamat menikmati